Nih lagi-lagi preman beraksi, kali ini mengancam pemilik toko di kejamatan kota baru kebupatan Kerawang, Jawa Barat. Periak berinisial, H45 tahun warga kota baru datang ke sebuah toko dengan sebuah mobil sambil memainkan gas kendaraannya. Duh, preman yang kuat ajir ya bawa mobil. Kemudian pelaku mencari pemilik toko untuk meminta jatah keamanan bulanan sebesar 1 juta rupiah. Hanya itu, pelaku juga meminta kepada pemilik toko untuk mengelola lahan parkir yang berada di tokonya itu. Bahkan pelaku juga sempat mengeluarkan kata-kata kasar serta melakukan pengancaman membunuh korban jika tidak menuruti permintaan pelaku. Untuk modus dari pelaku adalah melakukan pengancaman dan melakukan pengancam dengan sejati tajam. Tetapi ancaman masih kita dalam. Untuk melolah lahan parkir. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan satu buah handphone mobil yang digunakan pelaku serta film dan aman CCTV. Kan, premanya kena kecil duk aparten polisian kan jadinya. Bestie, sudah pasang bendera di rumah belum? Ayo meriakan hari kemerdekaan kita ya. Gak perlu beli yang baru loh. Yang lama aja kalau masih layak boleh aja dipasang. Yang penting, jangan seperti dua orang lelaki di Surabaya, Jawa Timur ini bestie. Demi bisa merayakan hari kemerdekaan RI, mereka nekat mencuri bendera merah putih yang terpasang di depan toko triplek di kawasan Jalan Tanda Selur, Surabaya. Ya ampun! Dalam rekaman kamera pengawas, jelas terlihat sebuah mobil pick up berhenti di depan toko. Seseorang diri bangku penumpang kemudian keluar mengambil bendera yang terpasang di depan toko. Dan pelaku pun langsung melarikan diri. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari dan baru disadari para karyawan yang akan mengemas barang kiriman di pagi harinya. Haduh-aduh! Tahunya anak-anak waktu mau kirim barang, lihat tiang itu gak ada bendernya, laporan ke saya, saya laporan ke bosnya. Itu mungkin sama bodnya diperalkan itu. Selang satu hari pasnya video pencurian viral, kedua pelaku kembali datang ke toko untuk mengembalikan bendera yang mereka curi. Mereka berdali nekat mencuri karena tidak punya bendera untuk dipasang di rumahnya. Karena beritikat baik, sang pemilik toko pun mengikhlaskan bendera untuk diberikan kepada pelaku. Terima kasih telah menonton!